Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Apabila lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 dilaksanakan dengan sistem bubble. Mencuat kabar kelanjutan Liga 1 digelar terpusat di satu tempat. Seperti halnya musim 2021-2022 lalu, saat sepak bola dihelat di tengah pandemi COVID-19. Wacana yang berhembus itu sudah ramai-ramai ditolak beberapa pengamat sepak bola dan klub seperti Persis Solo dan Persebaya Surabaya yang terang-terangan menolaknya. Sistem bubble seperti yang dilaksanakan di Bali musim lalu dinilai hanya menguntungkan tim tertentu. Bagi Koce Teko pun demikian. Sistem bubble membuat klub merogok kocek finansial yang dalam dan justru bisa merugikan klub. Saya pikir waktu main sistem bubble semua tim rugi finansial. Harus bayar hotel, makanan, sewa lapangan, dan sewa bis, kata Koce Teko kepada Tribun Bali pada Sabtu 5 November 2022. Di samping itu kompetisi dengan sistem bubble juga membatasi supporter untuk mendukung tim kebanggaannya karena harus pergi ke luar kota. Hal itu bagi Teko menjadi kerugian permain tidak dihadapan pendukung sendiri. Karena baginya supporter memberi peran penting dalam memompah semangat Punggawasar Dadu Tridatu. Terus main jauh dari supporter lagi, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.